Oke, bagian yang ketiga kita akan membahas tentang distance join. Apa itu distance join? Distance join itu adalah suatu cara, suatu fitur box study untuk mengkaitkan, menghubungkan dua objek. Objek spread A dan spread B, serta memberikan batasan. Di sini gimana caranya? Langsung saja kita buat game 3.js sehingga tidak merusak yang lain. Klik kanan, new file, simpan game 3.js. Dan jangan lupa di bagian index.html Anda lupa agar javascript yang di-load adalah game 3.js. Silakan meng-copy paste dari game.js saja. Anda copy paste, jemplungin ke sini, game 3.js. Ada beberapa hal yang perlu di-load, yang pasti kita masih menggunakan asset tiles. Oke, saya akan copy dari game 2.js asset tiles ini. Lalu saya masukkan ke dalam preload. Nah, seperti ini. Kemudian, sisanya Anda bisa hapus. Mulai dari pembuatan block ini kita pakai. Untuk mouse-nya masih dipakai, Anda biarkan. Kemudian mouse drag stop dan seterusnya Anda biarkan. Oke, nah kita akan mulai saja untuk materi distance join. Nah, di sini teman-teman, kita akan punya 2 objek. Objek A dan objek B. Objek A merupakan objek static. Objek B adalah objek dynamic. Lalu kita akan bikin distance join antara 2 objek ini. Nah, yang pasti di sini teman-teman, supaya kelihatan talinya, ya, kelihatan talinya, maka kita bisa menghidupkan debug draw, join sama dengan draw property ini, agar nanti di bagian render, tali yang menghubungkan antara spread A dan B ini akan kelihatan. Ya, tapi hanya render ya. Nah, kalau Anda kepingin lebih baik, Anda mesti bikin menggambar ulang talinya di fungsi update menggunakan macam-macam metode. Mau pakai sprite, dibentuk rantai begitu, atau mau menggunakan canvas draw line, nanti terserah. Ya, contoh mechanic distance join game seperti ini adalah card roof, ya. Nanti Anda lihat, download di Playstore, Anda coba lihat cara memainkannya. Oke, langsung saja teman-teman. Kita tambahkan debug draw joins, ya, di bagian awal, disini. this.game.physics.box.goody debug draw joins sama dengan true. Oke, ini yang pasti. Kemudian, kita menciptakan dua buah objek, oke. objek A, var sprite A, dis.game.add.sprike. Anda bisa lihat, kita menggunakan objek A ini, menciptakan seperti ini di tengah-tengah persis, game.world.center.x, dan game.world.center.y, tidak terlalu center juga sih, ya, kita kurangkan dengan 150 dan menggunakan aset ladder. Oke, saya enter. Nah, seperti ini. Kemudian, kita juga mengaktifkan physics untuk sprite A ini, menggunakan physics.box2d.enable sprite A. Oke, lalu kita set agar sprite ini menjadi static. Oke, sprite A.static, sorry, body.static sama dengan true. Oke, dan lalu saja, frame-nya kita set 97. Seperti apa bentuknya? Kita reload saja, teman-teman, ya. Oke, sebentar, ada yang clear, ada yang error, my define, line 22, line 22. Oh, ya, sprite A, ya, betul, sprite A. Nah, wujudnya adalah box kunci. Anda bisa lihat, ini propertinya static, tidak terpengaruh gravitasi. Jadi, dia tidak jatuh, diam di tengah. Oke. Lalu, kita mau bikin sprite B, Anda bisa block semuanya. Ctrl V untuk membuat sprite B. Lalu, Anda bisa mengganti A ini menjadi sprite B. Oke, sprite B, posisinya di bawah sprite A. Ini saya set langsung 400. Ya, enable body sudah. Lalu, ini objeknya dynamic. By the way, Anda sebenarnya tidak perlu menuliskan dynamic seperti ini, karena secara default, kalau Anda tidak menuliskan apa-apa behavior-nya, maka behavior yang dipilih adalah dynamic. kecuali kalau Anda set static sama dengan true, maka line dynamic-nya berubah menjadi static. Frame yang kita pakai adalah frame 24. 24, simpan, reload, dan Anda lihat. Nah, ada objek kedua yang sifatnya dynamic dan terpengaruhi gravitasi sehingga dia jatuh ke bawah. Nah, sekarang yang kita lakukan adalah kita mau menghubungkan tarinya antara objek A dengan objek B menggunakan fungsi distance join. Ya, tidak peduli. Spread A versus spread B ini, kalau dibolak-balik, tidak masalah. Sebenarnya fungsi ini punya 9 parameter, dan masalahnya user manual untuk box 2D di internet hilang, ya. Entah di-delete atau bagaimana. Nanti saya akan kasih lihat di bagian akhir slide. Oke, langsung saja, teman-teman, kita konekkan dua objek ini, this.game.physics.box2ddistancejoined antara sprite A dan sprite B. Oke, ada parameter lebih lengkap, nanti saya akan coba demokan, ya. Oke, teman-teman, saya refresh. Nah, Anda lihat, box yang kuning tidak jatuh ke bawah, karena ada sesuatu yang menahan dia, talinya. Jadi, kalau Anda drag ini, Anda lihat, saya berusaha menarik box ini, tapi tidak bisa, karena ada tali yang tidak terlihat di sana. Oke, seperti saya katakan di awal, Anda bisa menambahkan drawline canvas di sini untuk menciptakan talinya, atau Anda bisa menggunakan render debug mode-nya untuk memperlihatkan talinya. Oke, Nah, bagaimana caranya? Anda mesti menambahkan render function. Render function. Seperti ini. Kemudian, kita panggil debug box2dboard. Seperti ini, teman-teman. Ya, debug box2dboard. Lalu kita reload. Nah, ada talinya sekarang. Oke, bisa dilihat di layar. Nah. Ya, seperti ini. Oke. Nah, ini parameter lengkapnya, ya, spread A dan, sorry, distance join maksudnya, ya. Jadi, dua parameter di depan adalah objek spread A dan spread B, ya. Objek A dan objek B. Ini, parameter ketiga adalah jarak talinya, ya. Jarak tali antara keduanya. Jadi, kalau Anda kecilin, saya akan demokannya di sini. Anda kecilin setelahkan 150 piksel, maka talinya akan memendek. Bisa dilihat, ya. Seperti ini. Kemudian, empat parameter selanjutnya adalah titik pusat, ya, yang menghubungkan talinya ini dengan di dalam bodi yang pertama dan kedua, ya. Jadi, 0,0 defaultnya. Oke. Anda bisa ubah, ya, mengisikan sendiri. Jadi, saya akan coba 0,0,0,0,0,0. Kemudian, parameter berikutnya, yang ini, ini merupakan seberapa melarnya tali yang menghubungkan dua objek ini, ya. Seberapa melarnya. Nah, teman-teman, satu, kalau Anda isi satu, maka talinya akan sangat melar. Nah, seperti itu. Jadi, talinya sangat melar. Dan, jarak constraint 150 piksel, bisa dilanggar, karena talinya melar. Tapi, defaultnya dia akan selalu menjaga jaraknya 150 piksel, seperti yang saya tulis di sini. Semakin tinggi angkanya, misalkan 3, maka talinya semakin tidak melar. Nah, ini semakin tidak melar. Semakin keras. Saya isikan 5, dan hasilnya seperti ini. Ya, oke. Bisa dilihat, ya. Yang terakhir adalah damping, ya. Damping. Linear damping. Saya akan coba teskan di sini. Ini sama sepertinya. Seperti damping-damping sebelumnya. Jadi, gerakan yang melawan arah, ya. Sehingga membuat objeknya ini melambat. Oke. Linear damping. Nah, itu dia. Box 2D distance join. Kembali. Oke.